Kembali di News On The Spot, pemirsa batas penukaran uang baru untuk Idul Fitri 2018 yang digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat berakhir hari ini. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi di sana, kita langsung bergabung dengan reporter Patricia Mappalie dan curu kamera Ria Nurianisi. Patricia, hingga hari terakhir penukaran uang baru dalam rangka lebaran ini sudah ada berapa perputaran uang dan menjadi transaksi di sana? Carlos, terkait dengan hal tersebut, kami belum mendapatkan data yang pasti terkait transaksinya, dikarenakan tadi kami sempat berbincang dengan beberapa pihak bank. Mereka mengatakan bahwa mereka juga masih dalam tahap rekapan, akhirnya kami belum mendapatkan informasi atau angka yang pasti berapa jumlahnya. Namun yang pasti, Carlos, untuk setiap bank di tempat ini ada 15 bank yang bekerja sama dengan Bank Indonesia. Ini dimaksimalkan atau maksimal uang yang disediakan untuk perharinya itu adalah Rp370 juta yang kemudian disediakan untuk ditukar oleh para warga. Dan untuk penukarannya sendiri per orang untuk warganya hanya maksimal Rp3,7 juta dan tidak boleh lebih dari itu. Dan untuk pecahannya sendiri, biasanya para warga menukar uang dengan pecahan Rp2.000 atau Rp5.000, kemudian ada Rp10.000 dan juga Rp20.000. Dan untuk hari terakhir ini, Carlos, kami memantau sejak tadi kami di sini, antusiasnya memang masih tinggi, dikarenakan juga ini merupakan hari terakhir. Dan kali ini saya ingin menunjukkan kepada Anda situasi terkini atau kondisi terkini yang ada di kawasan Monas ini. Dan bisa Anda lihat sendiri, Carlos dan juga pemirsa ini masih ramai sekali di sini, masih ada warga, sejumlah warga, atau mungkin banyak warga yang masih menunggu untuk nantinya melakukan penukaran uang. Dan untuk pada saat ini, tadi sudah ada waktu istirahat dari sejak jam 11 waktu Indonesia Barat, dan kemudian akan dibuka lagi pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Memang tadi sempat ada sedikit cekcok begitu dengan antara warga dengan petugas, dikarenakan sejumlah warga sudah mengantri selama per jam-jam, namun kemudian dihentikan karena waktu istirahat. Namun kemudian situasi kembali kondusif, dikarenakan juga para petugas sudah menjelaskan terkait dengan waktu istirahat. Mengingat juga ini merupakan hari Jumat, hari di mana umat muslim menunaikan ibadah sholat. Carlos? Ya, Peti, bahwa kemudian kebutuhan akan uang menjadi meningkat karena akan lebaran, apakah memang walaupun akan berakhir hari ini, ada tempat-tempat lain tidak yang kemudian disiapkan untuk masyarakat bisa menukarkan uang selain di Monas? Ya, Carlos, sebagai informasi untuk penukaran uang sendiri bukan hanya ada di Jakarta, namun juga di sejumlah titik di Indonesia. Dan tempatnya ada hampir seribu titik Bank Indonesia menjadi akan tempat penukaran uang mengingat juga sudah memasuki bulan Ramadan dan juga akan menjelang Idul Fitri. Dan untuk di Jabodetabek sendiri Bank Indonesia menyediakan 160 titik yang kemudian dapat didatangi warga untuk melakukan penukaran uang untuk kebutuhan masyarakat nanti. Dan untuk di Jakarta, selain di kawasan Monas ini juga disediakan di stasiun kota. Dan di stasiun kota sendiri ada sekitar 7 bank begitu yang menyediakan layanan untuk penukaran uang sendiri. Sementara untuk yang di Monas ini ada 15 bank yang berpartisipasi untuk melayani masyarakat dalam penukaran uang recehan ini. Carlos? Baik, terima kasih Patricia Mapale dan Rian Nurhanisi atas laporannya langsung dari kawasan Monas Jakarta Pusat.